Bersama kami tentunya di insert, mungkin pemirsa yang memang akrab dengan sinetron Gerhana pada tahun 90-an tahu banget dengan pemerannya yaitu seorang Pierre Roland yang sejak 13 tahun yang lalu menikah ini memutuskan tinggal di Taiwan dan sekarang kembali ke Indonesia dan sekarang sudah mempunyai 3 orang anak, tapi sedang berjuang juga untuk menghadapi penyakit diabetes yang memang mengidap dirinya. Aduh semoga cepat sembuh juga dan tapi the good things is jadi dia bisa berkumpul dengan keluarganya terus sekarang lebih memilih melakukan kegiatan amal dan juga keagamaan luar biasa gak tuh diarahin ke sesuatu yang positif dan juga ini akan berita untuk menjadi akhir acara kita dan jangan lupa kita masih ada insert today jadi 5 sore dan juga insert story yang akan hadir pada nanti malam pada pukul 7 malam tentunya hanya di Trans TV miliki tabur sama India Gerhana Aduh gempa Gerhana gitu gimana gitu otaknya ya Sebutlah nama Pierre Roland Christy tentunya kini terdengar asing di panggung hiburan padahal ia adalah bintang besar yang telah melegenda sejak era 90-an actingnya di layar kaca saat membintangi berbagai judul sinetron begitu spektakuler apalagi saat membintangi sinetron Gerhana pada era 90-an namanya begitu melambung tinggi sosoknya yang tampil dengan gaya berambut gondrong serta penampilan fisiknya yang begitu maskulin membuatnya dipuja lantas saat popularitas beroket tinggi Pierre menghilang dari orbit kehilangannya dari layar kaca ini sepertinya dimulai saat menikahi Adela Wijaya tahun 2006 serta memutuskan untuk tinggal di Makau tapi kini Pierre kembali ke tanah air lantas benarkah ini jadi langkah awal dirinya kembali ke panggung yang sudah membesarkan namanya Sebenarnya ada teman-teman sahabat-sahabat lama juga produser-produser lama yang memang nawarin gitu loh untuk main lagi yuk aku juga rindu juga pengen main lagi juga tetapi memang karena waktunya karena disana kan ada sesuatu yang difokusin diseriusin juga jadi waktu itu sih masalahnya sih hanya di waktu saja sih Selalu ada rindu untuk syuting inilah yang tak bisa ditepis pria yang mengawali karir sebagai bintang iklan di usia 14 tahun serta terjun di panggung modeling serta tenor sebagai bintang sinetron yang paling aku rindukan tuh sebenarnya jujur ya adalah lokasi itu sendiri karena aku bukan hanya ketemu sama pemain tapi ketemu sama kru, ketemu sama figuran, ketemu sama orang-orang baru yang aku belum pernah ketemu dan jujur itu tuh jadi kayak keluarga kedua di lokasi syuting mungkin karena tiap hari ada di lokasi syuting jadi itu sesuatu yang merindukan gitu loh karena kita ketawa barang-barang, kita stay barang-barang kita kerja doholding, kita capek sama-sama and then ya it's fun aja gitu loh punya keluarga-keluarga baru di dalam hidup Pintu untuk kembali berkarir di panggung hiburan seperti sudah ditutup pria kelahiran Bengkulu 14 Maret 1979 ini sebab selain menetap di Makau ia yang sudah dikaruniai tiga anak ini harus bergulat dengan sakit diabetes tipe 1 penyakit yang derita sejak 2004 tak hanya memelenggunya tapi juga Efrata, anak ketiganya yang lahir pada 2013 silam bisa jadi penyakit inilah yang membuat pria yang sempat membintangi sinetron lupus 1 cafe biru hingga membi manis bersama Dewi Persik serta beberapa iklan dan bintang video klip memilih pensiun dari panggung yang telah membesarkan namanya aku ini kan diabetes tipe 1 aku dari 2004 aku udah mulai suntik sendiri aku suntik sendiri 4 kali sehari dan kira-kira dalam 2 tahun setengah yang lalu itu anakku yang paling kecil yang nomor 3 Efrata namanya sekarang umur 6 tahun dia juga diabetes tipe 1 dan kami mulai lakukan yang namanya diabetes awareness atau sebuah penyuluhan kepada begitu banyak orang menepi dari panggung hiburan Pierre mengaku fokus mendebar cinta lewat berbagai kegiatan amal dan keagamaan lebih menekuni kegiatan sosial Pierre memupuk mimpi untuk membantu sesama agar bangkit dari persoalan terkhusus dalam menghadapi sakit seperti yang dideritanya dan anaknya tapi bagaimana reaksi Pierre saat mengetahui anak yang menderita sakit yang sama jujur saya ini manusia biasa gitu waktu saya bicara seperti ini kan karena saya udah ngelewatin satu proses besar awalnya aku ngeliat Efrata sakit aku broke down aku nangis, aku sedih orang-orang juga nanya sama aku kak gimana kak aku hancur, aku bilang aku hancur hati aku nangis, aku sedih tapi imanku kuat gitu aja aku ngeliat gini aku percaya bahwa Efrata bisa jadi sesuatu aku percaya bahwa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!